Intro Mohon maaf, tidak ada keselamatan, terjemahan maupun penulisan Semua yang tinggal, dikerjakan sendiri oleh Mr. L Semoga para subscribe yang mendengarkan diberi kesehatan Rejeki berlimpah dan jangan lupa bahagia, amin Mumun asisten Mimin yang suaranya cempreng kayak kaleng tapi bukan kaleng-kaleng Karena membacakan Light Novel Apotheosis, chapter 1384 Dengan judul, Dunia Baru Luo Zheng Kali ini, perampokan besar kultivasi juga merupakan ujian bagi Luo Zheng Dari awal perampokan bintang, kemudian 3000 perampokan api merah Dan kemudian jantung perampokan Setelah serangkaian tes, akhirnya jatuh dengan guntur Luo Zheng juga sangat akrab dengan guntur dan perampokan Budidaya, perampokan guntur, langsung dapat mengendalikan guntur Namun, guntur ini sangat istimewa Ini adalah guntur hijau Petir ini tidak bisa dihindari atau bahkan disentuh Langsung disambarkan ke Luo Zheng dalam dantian dan jatuh ke tubuh Ketika guntur ini merampok ke dantian, rasa sakit yang berlinang ke Luo Zheng Namun, sebagian besar perampokan diserap oleh pohon dunia Di bawah kejutan petir hijau ini, pohon dunia telah mulai berkembang Dan lautan kekacauan juga berputar liar, membentuk gelombang badai langsung di tubuh Luo Zheng Pada saat ini, jiwa Luo Zheng juga telah mengalami perubahan aneh Dia merasa bahwa dia dalam kekacauan Dikelilingi oleh sepotong abu-abu Ia terus berguling dalam kekacauan ini Pasang surut, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu Jatuh seperti ini akhirnya melambat Dia sepertinya didorong ke tanah Ketika dia membuka matanya, dia melihat pohon dunia yang besar Di kaki pohon dunia, ada sebuah pulau Mata Luo Zheng tiba-tiba menjadi cerah Seluruh lautan yang kacau mulai membeku Gas kacau di tubuh dunia pada awalnya Seperti laut yang tidak bersalah pada saat ini Sebuah tanah muncul di sepanjang pohon dunia Luas tanahnya tidak besar Hanya sebuah pulau kecil Dalam situasi ini, Luo Zheng telah melihatnya Ketika dia memasuki dalam tubuh Ini adalah sebuah pulau Namun, ukuran pulau itu jauh lebih besar daripada Luo Zheng Dan telah menghasilkan semak rendah Banyak hutan, dan bahkan suku yang relatif primitif Aku telah menembus dunia dewa Meskipun Luo Zheng masih dalam kondisi yang sangat magis Pemandangan di depannya telah membuatnya mengerti bahwa Ia telah menerobos lautan dewa dan melangkah ke dunia dewa Sehingga akan ada guntur hijau Guntur penuh kehidupan inilah Hai yang memberi kehidupan seluruh lautan kekacauan Di sini, Luo Zheng melihat evolusi bertahun-tahun Melihat bentuk embryonik dunia Dan melihat evolusi kehidupan Oh, lautan coklat berubah di ari ombak Dan terus bergulir menuju pulau Setiap gelombang pasang menyapu Dan beberapa dari gas kekacauan dipadatkan di pulau itu Dalam prosesnya, pulau terus berkembang Jika kamu melihat dengan cermat lautan kekacauan Kamu dapat melihat beberapa mengambang hitam Bercampur di dalamnya Beberapa aliran terapung tersapu di pulau coklat Dan dibor ke dalam Tanah Pulau tersebut Tanah Itu juga terbentuk oleh gas yang kacau balau Tak lama kemudian Permukaan pulau berubah menjadi hijau sporadis Dan akhirnya menjadi sepotong Lumut yang licin Ketika kehidupan berevolusi di sini Kecepatan melambat Itu adalah bentuk kehidupan yang paling primitif Dibutuhkan banyak waktu untuk ingin membiarkan berbagai makhluk Bahkan manusia Butuh seratus ribu tahun untuk membaca awan Tapi itu hanya suku primitif Tapi aku tidak tahu berapa lama untuk berevolusi menjadi manusia Di luar para dewa Kekacauan tanpa akhir Untuk dewa yang sejati Itu dilarang Hanya sejumlah kecil kekuatan besar yang bisa berjalan melalui kekacauan Pada zaman kuno Ada orang-orang kuat yang telah memasuki jarak pencarian Berjuta kekacauan Satu pencarian sama dengan 1 juta mil Di mana akhirnya Tidak ada yang tahu Pada saat ini Bola kecil tersebar di satu bagian dari kekacauan Bola itu seperti mengembang Meluas dengan cepat Namun Setelah berkembang ke tingkat tertentu Itu berhenti dan sepertinya menunggu ekspansi berikutnya Jika orang yang perkasa melihat pemandangan ini Dia Akan terkejut untuk tidak mengatakan apa-apa Mengembang dibungkus dengan pohon dunia Dan ini benar-benar dunia berbeda Semua bangunan dunia dibangun di sekitar domain Tidak ada yang bisa berada di tengah kekacauan Sisi dunia ini sangat kecil sehingga terlalu kecil bagi para dewa untuk berkembang Tapi dunia kecil ini perlahan meregang Tapi aku tidak tahu mengapa itu akan tumbuh Lu Asnya kekacauan dapat melampaui imajinasi tertinggi Bahkan kekuatan besar itu tidak dapat melihat dunia kecil ini Ketika Lu Zeng mengamati tingkat tertentu Dia membuka matanya dan wajahnya menunjukkan sedikit kebahagiaan Setelah memasuki wilayah ekstrim para dewa Kultifasi Lu Zeng memiliki peningkatan kualitatif Pada akhirnya Tatapannya jatuh pada teratai di atas kepala Teratai yang berputar perlahan Kelopak teratai membuka 35 daun teratai Dan daun terakhir masih tidak terbuka Dia tidak mencapai tahu Melihat daun teratai itu Lu Zeng berpikir Sepertinya aku masih harus pergi ke Jian Zhuang Katanya dengan samar Bunga lotus atau bunga teratainya tidak pernah sempurna Dan harus ada hubungan yang bagus dengan liri Sinto Chen Huang Yijian pernah mengatakan kepada Lu Zeng Bahwa ia masih memiliki cacat dan belum menyadarinya Kelemahan ini tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri Kunci utamanya masih di Jian Zhuang Di antara mereka Kata Mimin Jian Zhuang ini mungkin seperti desa para pendekar pedang Atau tempat berlatih pedang Karena itu Chen Huang Yijian akan menaruh simbol pedang ke lengan Lu Zeng Gerakan Lu Zeng sekarang memiliki tiga pilihan Adalah ke Jian Zhuang Ke daerah utara Dan ke rahasia yang ditinggalkan oleh pembunuhan pada waktu itu Lu Zeng takut pergi ke keluarga surgawi Karena punya beberapa masalah Sekarang Lu Zeng memiliki tujuan ketiga Pergi ke Jian Zhuang Ketika aku memikirkannya Dia akan mempertimbangkan rencananya sendiri dan Sun Perasaan Sun tampaknya masih belum membaik Atau perilaku sedih Kurangnya temperamen pembunuh Terlihat murung Tampak membuat orang merasa kasihan Untuk situasi ini Lu Zeng juga khawatir menanyakan dua atau tiga kali Dan Lu Zeng juga dingin Tiga tempat ini jauh dari satu sama lain Bahkan menggunakan rumah perisian Fu Butuh beberapa waktu untuk bolak-balik di antara keduanya Kata Sun Dia memikirkannya Tapi dia melemparkan pertanyaan aneh Jika kamu ingin melakukan sesuatu Kamu akan membuat keputusan sendiri Sun tiba-tiba menghilang di depan Lu Zeng Berubah menjadi roh pedang Tidak masuk ke tubuh Lu Zeng ini Lu Zeng bingung Tidak jauh dari Mu Yuxue Ada senyum aneh di wajahnya Meskipun Sun dingin Tapi Mu Yuxue telah tinggal di rumah perisian Fu ini Selama beberapa tahun Yang disebut pengamatan Tapi dia men Gerti apa yang dia inginkan di dalam hatinya Setelah Lu Zeng memikirkannya Dia memutuskan untuk membuat keputusan Dia tidak lupa bahwa kali ini dia akan membawa hal lain Keluar dari medan perang fantasi Jadi Lu Zeng membalikkan tangannya Dan ada sedikit tanda di tangannya Apa ini? Mu Yuxue bertanya dengan rasa ingin tahu Lu Zeng tersenyum sedikit Ini perintah bergerak di medan perang fantasi Perintah gerakan memungkinkan Lu Zeng Untuk bergerak bolak-balik di dunia besar Jadi Lu Zeng menggerakkan pikirannya Dan menyalin urutan langkah Kata Mimin Yang dimaksud mungkin token lintasan Yang bisa membuka jalan menuju kemanapun di alam semesta Namun Tidak ada gunanya di alam semesta Ia tidak yakin Hanya bisa mencobanya Terima kasih Terima kasih.